Terima kasih telah menonton 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 Mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kira menonton Terima kasih telah 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 menonton Sekarang Terima kasih telah menonton 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 Minta sama papa, enak aja lu. Lu jangan mau enak aja lu. Gak ada yang sayang lagi sama Lintar. Gak ada yang sayang lagi sama Lintar. Mak? Kebaikan tadi lah papa. Mau kamu anak kita begitu, gak mau kalah. Ada aja alasan yang ngeles mulu. Mau begitu. Gak kasih. Ngaca! Gitu tuh. Udah, gak ada yang sayang sama Bilar. Aduh, baru pulang masyarakat mana ngantuk. Tiba-tiba denger apa ini. Berisik banget. Si kakaknya. Bukannya jadi paneng lah. Justru dia malah ngumpur-ngumpur. Assalamualaikum. Lesti. Waalaikumsalam. Hei! Waduh. Gue takut salah rumah. Rumah disini gede-gede banget. Besarnya. Selamat datang di rumah baruku. Masih bergema loh. Tuh, masih bergema loh. Masih kosong. Tapi ini keren banget rumahnya luas. Ada pameran ada dunia. Luas ya. Luas. Tapi ini siapa yang suka olahraga sih? Kita berdua. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau nepatin gitu. Ngasih apa gitu. Barengali mau nyumbang. Nah yang. Sumbangan aja semuanya disini mah. Tapi seru banget tadi bagus banget itu. Alhamdulillah. Kenapa suka rumah ini sih sebenernya? Karena dede sama kakak tuh suka rumah yang minimalis kayak. Kita pengen tuh rumah tuh berasa. Ketika di rumah berasa liburan. Berasa pulang. Berasa pulang ke villa gitu tak. Oh gitu. Makanya ini ada kolamnya. Ada pohon-pohon pembojanya. Ah ini kan termasuk yang konsisten. Yang bedanya depan. Dari sisi keluarga pun terkenal dengan keharmonisan yang luar biasa. Keharmonisan yang luar biasa. Ya Allah ya jangan sampe ya gak pernah terekspos berita miringnya. Bita jeleknya di media. Amin Alhamdulillah. Apa sih ya cat-cat nya. Rahsia-rahasianya tuh. Kita pengen seperti itu. Apa ya biasa aja sih kemalamnya aja. Jalaninnya yang penting ini sih kalau gue sih. Membiasakan tidak curhat di sosial media. Udah itu paling penting. Itu bener. Jadi kalau dikit-kit curhat di sosial media. Yang gak ada jadi ada. Yang ada jadi gak ada. Yang ada jadi lebih-lebihin. Yang kecil jadi gede. Yang gak tau jadi tau. Iya. Gitu. Jadi urusan rumah tangguh, urusan pribadi. Udah kalau yang senang-senangnya boleh lah. Tapi kalau yang susah-susahnya, bete-betenya gak usah terus di sosial media. Cukup sendiri aja gitu. Kalau bisa udah ganti hari itu udah selesai. Misal. Udah masalah udah selesai. Iya kalau sebelum mau tidur terus ada kesel. Biasanya gue sama istri gue tuh suka surat-suratan lewat WhatsApp atau tulisan atau apa gitu. Tert gitu. Tert gitu tuh. Pas bangun tidur. Kalau bangun tidur, buka WhatsApp. Ada kiriman dari istri tuh sepanjang udah deg-degan lagi. Berarti ada sesuatu. Tapi setidaknya udah lega. Lega. Lega gitu. Coba banduk. Kenapa cowok-cowok tuh kalau pakai banduk tuh tetap laki ya? Kalau gitu tuh. Iya. Karena bandunya orang pink. Coba-coba. Iya bener. Gitu tetap laki ya. Coba. Gitu, lu harus lihat gue yah. Gitu. 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 Kenapa iya tepuk? Gitu. Karena, karena misjiwanya bodor. Gitu. Ya karena kita mencati. Mereka aja becayah dan bodor lagi. Gitu. 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 Mau setahu. Gitu. Gitu. Kita nanya sama Al, udah berapa lama berumah tangga? 14 tahun. 14 tahun. Dari tahun 2007, tangga 7, bulan 7, 2007. Di karonya ini anak 5? 5. 5. Masih apa gitu? Cewek pertama Aisyah yang kembar, rekanah Raina. Cewek-cewek yang keempat Yalu, yang kelima Jantung. 13 tahun, 11 tahun, 7 tahun, dan 2 tahun. 15 tahun udah itu lumayan panjang. 14 tahun. 15 tahun ya, udah lumayan panjang. Menurut A.A, tahun-tahun sulit itu ke-35 tahun, tahun ke-35 tahun. Gak ada tahun sulit, gak ada tahun gampang. Kanternya kan biasa ada begitu ya, biasanya. Orang-orang bilang gini, 5 tahun pertama gini, 5 tahun ke-35 tahun. Enggak. Setiap hari, setiap malam itu pasti ada sebuah tantangan. Gak ada, walaupun sudah 30 tahun menikah, 40 tahun menikah. Ya pasti ada berantem, ya pasti. Gak mungkin, gak ada perselisihan. Tapi mungkin pada akhirnya ada saling penerimaan. Penerima pasangan kita tuh seperti apa, ya udah terima aja. Udah kita terima aja. Tapi ada gak sih kunci keharmonisan yang kalian lalui, apa kiat-kiat kuncinya? Apa ya? Kau dibilang komunikasi lancar, gue sama istri gue tuh komunikasi ini. Udah dibilang gak lancar kan? Langsung lancar? Bukan, gak lancar tapi dalam diam. Bukan gimana ya. Jadi gini, kayak gue sekarang pergi ke sini nih. Gak pernah tuh istri gue nanya udah nyampe belum. Sama siapa saja. Sampai kapan? Pulang jam berapa? Gak pernah gitu. Tapi istri itu termasuk orangnya yang menem gak? Nyimpen deh. Enggak, istri gue mah pasti apa-apa diomongin. Gue yang nyimpen. Justru sebaliknya. Ya gini lah. Intinya sih kok gue tuh menghindari sebuah pertengkaran. Jika bisa dihindarkan, dihindarkan lah udah. Tapi walaupun dia gak minta. Ya kadang-kadang kita yang kirim foto sendiri. Atau dia juga yang kirim fotonya dia lagi dimana. Istilah anak sekarang tuh pap. Kok gue emang enggak eh? Karena ya kerjaan gue juga kan banyaknya live. Jadi istri gue juga bisa memantau. Dan itu udah jadi kebiasaan dari bujangan. Gue pulang kerja pasti pulang. Sebenernya kunci harmonis itu tergantung kitanya. Ada pada diri kita tau seperti itu tuh. Gak ada definisi yang pas. Gak ada definisi yang spesifik sama tadi. Gue ngomong gitu juga belum tentu pas dilakukan di rumah tangga lainnya. Masih-masih punya. Punya caranya. Beda-beda. Iya betul. Berapa bulan itu? 7 bulan. 7 bulan. Udah masuk ke 8. Masuk ke 8. Mau ke 8. Ngomongin bayi ini. Aku lagi agak sedikit kepikiran. Karena banyak orang yang bilang kalau anak aku tuh gak mirip aku. Lihat WSG nya udah. Masa katanya mirip bokap sama anak aku. Lihat. Tuh. Mirip bokap katanya. Oh iya. Hidungnya dong gila. Mak Mak. Ininya mukanya buka westi. Suaranya Evan Akim. Oh my. Oh iya. Ini dong. Bibir. Kata siapa yang mirip bokap lu? Banyak banget. Yang bilang. Ya gak apa-apa kali namanya juga mirip bokap lu. Berarti mirip kakeknya anak ini. Berarti disayang. Maksudnya opa. Ya bagus lah. Salah. Waalaikumsalam. Pertama umurnya. Eh. Buat nggak lah ya. Ya. Bukang apa pak? Siapa? Aduh maaf saya dicapai diri. Ini tadi yang ketemu di. Yang ketemu di TV. Berarti kok ya di TV. Iya. Bentar bentar. Maaf. Maaf ya pak. ya deh jangan dulu bokapku deh sehat pak gak gak kali bapak coba coba bibirnya bentar ya pak apa tuh bentar pak coba coba pak ini mah adiknya ini mungkin salah masalah USG masalah daripada ngomong-ngomong itu udah lah gak ketemu iya pengen ngajak main biliar gitu kan bisa main biliar hobi gak main biliar ayo coba dia pak jarang sih jarang banget wah main biliar itu barangnya 15 nyodoknya harus ke tempat lah yuk nyodok tuh susahnya aduh gue diajak dulu sama bokap lu dia nanti kita main biliar dulu aduh ini mah feeling dia udah gak enak udah jadi kayak inget apa sama lintar main biliar kemarin semalam maksudnya tapi ah mudah-mudahan we airpan gak di apa-apain sama papa oke kita mulai oke haa siap yang karaknya mana ngolong meja iya oke ya oke agak-agak juga jago cas oke aduh emang bisa wait kok jago siapa 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 oke 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.